Nah sobat, fenomena alam tak lazim seringkali terjadi di sekitar kita. Beberapa fenomena aneh juga sering terjadi menghebohkan warga sekitar seperti yang baru-baru ini terjadi. Langsung saja simak sampai habis ya. Nah sobat, garam lazimnya ada di laut. Namun siapa sangka di Kabupaten Nganjuk, daerah yang berjarak lebih dari 100 km dari bibir pantai ditemukan tibunan zat asin tersebut. Lokasinya berada di lereng Gunung Sili, masih segaris dengan Pegunungan Kendeng Utara yang masuk wilayah Desa Bangli, Kecamatan Lengkong. Lokasi sungai yang oleh warga sempat diberi nama Kali Asin ini berada di tengah hutan Kabupaten Nganjuk. Anehnya, dalam sungai yang airnya mulai mengering ini, muncul garam berwarna putih menghampar puluhan meter persegi. Persis seperti garam pada umumnya, ketika salah satu warga mencoba mengumpulkan dan mencicipi, benar-benar berasa asin. Hanya saja garam-garam tersebut dibiarkan begitu saja, tidak ada warga yang mengambil dibawa pulang. Sehingga kondisinya tetap dan jumlahnya terus bertambah. Di sekitar hamparan garam, kondisi air sungai masih tersisa. Bila disentuh, air tersebut terasa hangat. Sementara itu, menurut Kepala Dusun Bangli, munculnya garam di Kali Asin tidak hanya di musim kemarau. Saat musim hujan, ketika terkena terik matahari, bekas aliran sungai mengering dan berubah menjadi garam. Konon menurut cerita warga Bangli, zaman dahulu di sepanjang Pegunungan Kendeng Utara ini merupakan pantai Laut Jawa. Nah sobat, tak hanya itu saja, fenomena alam bisa terjadi di mana saja. Salah satunya, mata air asin yang berada di Pegunungan. Padahal biasanya air asin adanya di daerah pesisir pantai dan laut. Sumber mata air asin ini berada di tengah sawah. Lokasi tepatnya, air asin ini berada di wilayah desa Singkup, Kecamatan Japara, Kabupaten Guningan. Ciasin, itulah nama lokasi sumber mata air asin yang diberikan oleh warga setempat. Untuk mencapai lokasi air asin tersebut, bisa ditempuh menggunakan motor menyusuri jalan pertanian. Hanya butuh 15 menit dari jalan lingkar timur Sampora, Gara Tengah untuk sampai ke Ciasin. Akses menuju air asin Ciasin sendiri cukup mudah, lantaran jalan pertanian cukup rata meski belum teraspal seluruhnya. Menurut warga setempat, awalnya sumber mata air asin di Ciasin keluar di tengah sawah. Sampai kemudian ada pengusaha tanaman haramai yang membuat kolam secara permanen di tempat sumber air asin tersebut. Nah sobat, selain itu fenomena air sungai berbusa menjadi viral di media sosial sampai mencuri perhatian publik dan bahkan sempat menghebohkan warga setempat. Kejadian alam itu terjadi pada hari Rabu 9 Februari 2022 kemarin sekitar sore pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Fenomena itu terjadi di dusun kampung baru desa Lanjoboko, kejamatan Paranglo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Detik-detik terjadinya aliran yang cukup deras penuh dengan busa ini, awalnya direkam oleh salah satu warga hingga menjadi viral. Viralnya video tersebut langsung menyita perhatian publik di media sosial sampai sempat heboh. Terkait fenomena air sungai berbusa itu adalah karena adanya penebangan pohon rambutan hingga mengeluarkan busa dan mengalir ke sungai. Nah sobat, bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini.